Intro Morning guys Daily vlog kali ini cuma ngantor Jadi yuk siap-siap Nah kita mulai dari skin prep yang akan sangat minimal Oh aku lagi sering pake ini 3 in 1 Brightening Watery Moisturizer Dari Focal Skin Ini tuh kayaknya bener-bener penyelamat buat kamu mager Karena dalam satu produk aja udah mencakup serum, toner, sama moisturizer Eh gak sampe situ loh Ini lebih canggih, kalian perhatiin teksturnya Dari yang kental kayak gini setelah digosin Jadi apa coba? Jadi krim dong Dan itu yang bikin tiket penyerapan ke kulitnya jadi lebih efektif Dibanding kalau pake yang tekstur cair biasa Jadi bener-bener kayak pake pelembab aja gitu Tapi itu gak bikin setelahnya kulit jadi kerasa lengket Produk ini fokusnya gak cuma cerahin kulit Tapi sekaligus tenangin kulit yang lagi iritasi Jadi seharusnya aman sih buat kulit acne prone skin sama sensitif Karena kemarin kebetulan aku nyobain dalam kondisi kulit aku lagi iritasi sama merah-merah gitu Dan sekarang merah-merahnya keliatan banget kan lebih reda Itu yang bikin aku suka sama produk ini Yang mau coba linknya aku taruh di description box ya Nah back again Udah setelah toner aku langsung pake sunscreen Dan emang skin prep kayak gini sih yang bikin makeup aku jadi lebih tahan lama dan kulit gak meminyakan Gak boleh di skip lanjut pake orange corrector untuk nge-cancel area bawah mata yang gelap Biar pas ketemu orang gak ditanya Kamu lagi sakit ya? Another tip coba pake dua shades concealer Buat nutupin merah-merah dan bekas jerawat Pilih yang cocok sama warna kulit kita Tapi buat under eye pilih yang satu tingkat lebih cerah Dilanjut pake cushion yang selanjutnya di blend lagi pake beauty blend on Nah untuk alis aku pake mascara yang udah abis biar hasilnya natural Lanjut powder, blush on, contour Tipis-tipis aja Biar hidungnya ikut hadir gitu ke kantor Terakhir kasih efek centil kecil blink-blink Biar glowing Dan kemudian set pake setting spray Oh belum selesai masih ada mascara Biar matanya tidak terlihat tidur Terus lanjut ke lipstick dong Disini aku pake tinted lip balm by the way Yang punya bibir kering beralih aja deh ke tinted lip balm So this is your result, pose tipis-tipis and let's go Setelah hujan tadi cuaca langsung jadi cerah, terang, benderang yang wah cantik banget Terus langitnya juga jadi bersih banget, cerah banget Dan ini pemandangan yang cukup rare sih Karena biasanya ya kalo gak mendung polusi Karena polusinya lagi tinggi-tinggi juga kan Nah jam setengah sembilan kurang aku udah sampe di kantor Dan fun fact karena aku kerja di beauty industry Hal pertama yang aku lakuin ketika aku sampe di kantor adalah Hand care Yes aku pake semua brightening serum yang ada di kantor Kayak bener-bener semua serum Dan tangan aku dari yang belang karena sering memotoren Sekarang jadi kayak glow up gitu And these are my beautiful and stunning friends yang selalu menemani aku di kantor They are so fun and so supportive Ngobrol tipis-tipis dan mulai kerja Biasanya hal pertama yang aku lakuin ya aku ngecek kekerjaan-kerjaan di hari sebelumnya Udah ases apa belum, udah oke apa belum Kalo kekerjaan yang kemarin udah pada oke Lanjut hunting breakfast Kalo masih pagi emang jarang banget ada yang buka Jadi buat sarapan biasanya kita mampir ke cafe di lantai 1 Ambience cafe nya juga enak banget jujur buat dipake WFH Oh bukan, WFC berarti Nah ini nih mundo andalan aku Nachoy, nanas pake pakcoy Sumpah enak banget serisa Walaupun harganya gak terlalu enak buat pagi-pagi Tapi area sini emang segitu range nya Jadi di hari tertentu emang aku lebih sering masak bekal Karena selain lebih irit, lebih hemat dan lebih kenyang And finally makan dulu pada keluar semua Waktunya kita balik ke kantor Ini emang agak lama ya routine kita sebelum kerjanya Maaf banget, karena emang biasanya pas apa atas itu kita sedu teh dulu Atau kopi, minuman, makan dulu dan sarapan dulu pokoknya Dan aku juga seperti biasa pesen sandwich telur dan ini enak banget Kayaknya semua makanan aku bilang enak deh Dan ini suplemen buat mata btw Karena aku hampir 8 jam kerja depan laptop kan Ini emang lebay jujur Padahal aku beli setiap hari Tapi kayak entah kenapa reaksi aku selalu gitu tiap minum Nah makan udah selesai Routinitas udah selesai Waktunya prepare diri untuk memulai kerja Eh gak sadar udah waktu makan siang Kok keliatannya kerjanya 10% ya Oh trust me, it is much more than that Yang jelas untuk siang ini aku mau makan bakso yang enak banget 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 Harganya karena bukan pikir jalan Jadi aku anggap ini masuk akal Yang gak masuk akal sebenernya antriannya sih Semua makanan udah ready dan waktunya balik ke kantor Dan tadi aku beli bahso uratnya Dan menurut aku ini gede-gede juga seukurannya Di kalian 25 ribu segini gak sih ukurannya Menu 4 sehat 5 sempurna hanya dimiliki oleh Kak Karin Ini salah satu temen aku juga So kind, very kind and healthy Uh, isn't it yummy Bener-bener aku edit ini juga kayak ngiler sendiri sumpah liatnya Sebenernya ini jarang banget aku beli bahso kayak gini Karena kalo makan siang bahso gak kenyang kan Jadi biasanya kalo makan siangnya seringan ini Paling sorenya aku udah melipir jajan lagi gitu Nah karena emang di kantor aku jam istirahatnya itu Satu setengah jam lumayan lama Jadi ya biasanya kalo aku melihat temen-temen aku tidur kayak gini Paling ya gak jauh-jauh aku ikutan tidur juga Sebelum memulai kerja Dan setelah itu lanjut makan lagi Alias hunting makanan Pokoknya jangan kecewa karena 80% dari video ini Isinya aku makan Kayaknya videonya harus diganti judulnya jadi What I Eat In A Day Hmm, banyak banget toko yang tutup Dan emang kalo soro-soro gini Udah gak banyak lagi yang jualan Alhasil kita pasti mampirnya ke FM Dan ya kalo gak beli makanan cuman 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 Paling beli ice cream buat dingin di kepala Yang udah bekerja kerasa harian Apakah ini self reward? Anggap aja self reward Karena emang semakin di penghujung hari Workload tuh lumayan makin banyak Jadi itu kenapa kayak We all need an ice cream And finally kembali ke kerjaan Dan pas udah gak selesai Kita ngebro-ngebro kecil And it's time to go home, fellas Walaupun cobaan gak berhenti sampe situ ya Karena abis ini masih harus menghadapi macetnya Jakarta Tapi yaudah, let's just enjoy the view and the city lights Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih.